Diberitakan Israel gempur kem-kem di Gaza Tengah per dalam invasi Kravah. Ini berita diterbitkan pada hari Jumat 21 Juni 2024. Oke ya kita akan coba lihat saja di sini teman-teman. Pasukan Israel menggempur daerah-daerah di jalur Gaza Tengah pada hari Rabu 19 Juni 2024 malam hingga Kamis 20 Juni 2024 dini hari. Menewaskan 3 orang dan melukai puluhan lainnya menurut petugas medis. Sementara Teng-Teng memperdalam invasi Kravah di Gaza Selatan. Ini disampaikan oleh warga setempat ya. Pesawat-pesawat Israel menyerang sebuah rumah di Kem Al-Nusayrat. Menewaskan 2 orang dan melukai 12 lainnya. Sementara Teng-Teng menyerang daerah di Kem Al-Mahazi dan Al-Burej. Melukai banyak orang lainnya kata para penjabat kesehatan. Museirat, Makhazi dan Murej adalah 3 dari 8 kem pengungsi bersejarah di Gaza. Di Deir al-Bal lah sebuah kota yang dipenuhi pengungsi di jalur Gaza Tengah. Serangan udara Israel menewaskan seorang warga Palestina dan melukai beberapa lainnya pada hari Kamis kata petugas medis. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan yang melanjutkan operasi mereka di wilayah kantong tersebut dengan menarget militan dan infrastruktur militer dalam apa yang mereka gambarkan sebagai kegiatan dengan sasaran berpresisi dan berbasis intelijen. Lebih dari 8 bulan setengah perang di Gaza, gerak maju Israel kini terfokus pada 2 wilayah terakhir yang belum diserbu pasukannya. Rafah di tepi selatan Gaza dan wilayah sekitar Deir al-Bal lah di Gaza Tengah. Operasi tersebut telah memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi sejak bulan Mei. Sebagian besar sudah mengungsi dari wilayah lain di Gaza. Di Rafah dekat perbatasan dengan Mesir, Teng-Teng Israel yang ditempatkan jauh di wilayah barat dan tengah kota meningkatkan pemboman memaksa lebih banyak keluarga yang tinggal di wilayah pesisir mengungsi jauh ke utara. Sebagian warga mengatakan laju serangan telah ditingkatkan dalam 2 hari terakhir. Teng-Teng menguasai sebagian besar wilayah di Rafah. Orang-orang yang tinggal di tepi pantai juga mulai meninggalkan wilayah Khan Yonis dan pusat kota karena ketakutan akan pemboman yang terus berlanjut. Kata Abu Wasim, seorang warga dari lingkungan Al-Saboura di Rafah. Dia meninggalkan rumahnya lebih dari seminggu yang lalu sebelum Teng-Teng meluncur mencapai jantung kota. Rafah menampung lebih dari setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza hingga 7 Mei ketika pasukan Israel memulai serangan darat di kota tersebut. Saat ini diyakini kurang dari 100 ribu orang masih bertahan di kota itu. Belum ada tanda-tanda akan berhentinya pertempuran karena upaya mediator internasional yang didukung oleh Amerika Serikat gagal membunjuk Israel dan Hamas untuk menyetujui gencatan senjata. Saya bersenjata Hamas dan jihad Islam mengatakan para penjuang melawan pasukan Israel dengan roket anti-tank dan bom martir yang ada di beberapa daerah meledakan bom yang sudah dipasang sebelumnya untuk menghadang unit-unit tentara Israel. Pada hari Kamis, pihak Mewi Berwenang Israel membebaskan 33 warga Palestina yang telah ditahan selama beberapa bulan terakhir oleh pasukan Israel di berbagai wilayah kantong tersebut. Pertahanan yang dilibaskan di rawat di rumah sakit Al-Aqsa di diair Al-Bala di jalur Gaza Tengah setelah mereka mengeluhkan penyiksaan dan pengendayaan yang dilakukan oleh sipir penjara Israel. Israel membantah melakukan pengendayaan terhadap tahanan Palestina. Kelompok-kelompok hal asasi manusia Palestina dan internasional telah mengkritik apa yang mereka katakan sebagai perlakuan buruk Israel terhadap tahanan warga Gaza dan berulang kali menuntut agar Israel mengungkapkan keberadaan dan informasi mengenai kesejahteraan mereka. Sementara itu Netanyahu menyampaikan bahwa pertempuran sengit lawan Hamas di Rafah hampir berakhir. Dan ini adalah berita terbaru Minggu 23 Juni 2024. Dikatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu 23 Juni 2024 bahwa pertempuran sengit antara militer Israel melawan militer Hamas di kota Rafah Gaza Selatan hampir berakhir. Fase intens pertempuran melawan Hamas akan segera berakhir katanya dalam mewawancara dengan channel 14 media Israeli yang pro Netanyahu. Bukan berarti perang akan segera berakhir, tapi perang dalam fase intensnya akan segera berakhir di Rafah ujarnya. Setelah fase intens berakhir, kami akan dapat mengerahkan kembali beberapa pasukan ke sisi utara dan kami akan melakukannya, utamanya untuk tujuan pertahanan, tapi juga untuk memulangkan warga atau pengungsi. Kata Netanyahu dalam mewawancara pertamanya dengan media Israel sejak perangnya melawan Hamas kembali pecah pada tanggal 7 Oktober 2023 silam. Netanyahu mengatakan dirinya tidak akan menyetujui kesepakatan apapun yang menetapkan di akhirnya perang di Gaza mengisyaratkan bahwa ia terbuka pada sebuah kesepakatan sebagian yang bisa memfasilitasi pemulangan sebagian sendera yang masih disekap di Gaza atau bahkan seluruhnya. Tujuannya adalah mengembalikan mereka yang diculik dan menggulingkan rezim Hamas di Gaza. Ujarnya, para pejabat Amerika Serikat meragukan tujuan Israel untuk menumpas Hamas sepenuhnya. Pada tanggal 19 Juni 2023, jurubicaraan militer Israel yaitu Laksamana Muda Daniel Hagari menuturkan mengatakan bahwa kami akan melenyapkan Hamas sama saja seperti melemparkan pasir ke mata orang. Ungkapan yang berarti menyesatkan. Yang mengatakan bahwa Hamas merupakan ideologi dan kita tidak bisa menumpas ideologi. Nah, itu dia ya teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Tentunya kita dalam hal ini sudah sangat mengerti di bagian terakhir ini bahwa hanya fase intens yang akan segera berakhir. Bukan perlawanan terhadap Hamas. Tetapi hanya di bagian yang dirahfah saja yang memang akan segera berakhir itu disampaikan oleh Benjamin Netanyahu yang memang dengan tegas menyampaikan bahwa belum bisa untuk menyepakati hal-hal yang ingin dilakukan. Bahkan, bahkan yang mungkin ada yang menengahi dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa tidak seperti itu. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkat kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Indonesia Certas.